Senayang kali dia, tapi berarti itu kegiatan-kegiatan sang ibu untuk anaknya supaya lebih banyak lagi ya. Betul, tapi kalau ibu dan papa ya? Ibu, papa, iya kenapa tuh panggilan ibu dan papa? Aku udah suka dipanggil ibu, karena kan ibu aku panggil ibu. He he he, apa kan mama? Ah, maaf, ah. Oh, ibu salah dong. Jadi sukanya panggil ibu. Ibu, Rian, papa, karena aku juga kalau panggil orang tua aku, Sama ibu sama papa. Oh, gitu? Iya. Eh, tapi ngomong-ngomong. Ngemeng-ngemeng nih. Aw, liat-liatkan nih di Instagram. Punya Instagram? Ya, gak punya alhamdulillah. Selin banget deh. Ok, datang lagi follow ya. Oh, iya bener-bener, follow-follow. Jadi katanya udah banyak endorse-an itu. Beneran, baby mau anak? Iya, kan rejeki kan gak ada yang. Masya Allah. Bener, bener. Berapa? Sekarang sekali endorse berapa? Iya, bener-bener. Gak tau sih, karena kan di bawah manajemen. Oh, tapi ada. Tabungan sendiri dipisahin gitu? Ada, ada tabungan sendiri. Buat yang endorse-endorse? Ada, karena kan vlog juga itu kan setiap ada Moana. Itu aku pisahin tuh punya dia. Berarti Moana sudah punya tabungan sendiri. Udah ada penghasilan loh satu bulan ngeri loh. Oke, ini nih kita liat nih. Baby Moana sudah termasuk Bayi Sultan. Oh, Alhamdulillah. Semua untuk Moana. Semuanya untuk Moana. Tabungannya jumlahnya udah tau dong berapa sekarang? Kira-kira berapa? Boong lu tau lah. Gak tau lah. Bapak Ataraja 2M lebih. Oh, hasil endorse ya? Iya. Aku gak tau. Boong. Beneran? Yakin? Yakin? Itu aja tadi belanja sampe 131 item aja 43 juta. 43 juta. Aduh. Tapi emang iya kenapa ya barang-barang bayi lebih mahal daripada barang-barang kita ya? Udah gitu dipakainya bentar lagi. Iya. Udah keburu gede bayinya. Iya, kenapa ya? Jadi berapa penghasilannya dong? Gak tau. Tante kepo nih. Gak tau. Gak tau, gak tau. Beneran nih, katanya nih paska melahirkan Ricis malah makin banyak dapat hujatan netizen. Wah katanya Ricis. Siapa yang berani amanya Ricis? Gua kakaknya. Siapa? Gua kakaknya. Okinya beda. Okinya beda. Ya kalem itu mah ya.